Shalom saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kemudian kita sambung dengan Matius pasal 28 ayat 19. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasih, Kepadanyalah aku berkenan. Matius pasal 28 ayat 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, Dan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Amin. Sudara-sudara salah satu pokok iman kristiani yang sering disalahpahami oleh sudara-sudara di luar Kristen itu adalah iman tentang Allah Tritunggal. Seringkali orang Kristen justru terteror karena penolakan itu ketika mengatakan, Coba cari dalam Alkitab di mana ada kata Tritunggal. Dan teror itu ternyata tidak hanya terjadi di galangan orang-orang Kristen, Tapi orang-orang yang di luar Kristen. Mereka memaksakan pemahaman kitab sucinya untuk diterapkan pada iman Kristen, Padahal kekristianan tidak meyakini seperti itu. Misalnya ungkapan yang sangat terkenal, Kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Misalnya, Lahkot kafara ladinokolu innaulloha salisu salasya. Itu terkenal sekali. Padahal iman Kristen tidak pernah ada keyakinan bahwa Tuhan itu ketiga dari yang tiga itu tidak ada. Yang ada ketiga yang esah, bukan ketiga yang tiga. Jadi keesaannya itu ditekankan. Nah kemudian di kalangan Kristen sendiri juga seperti itu. Ada sekte-sekte, ya misalnya saksi Yehova misalnya, Yang menolak karena Alkitab tidak ada istilah teritunggal. Lalu istilahnya dipersoalkan isinya gagal paham. Itu sering terjadi. Padahal sebenarnya kalau mau dibalik argumen seperti itu, Apakah sebuah prinsip itu gara-gara tidak ada namanya itu prinsipnya tidak ada. Kalau itu logika yang dipahami, Agama apapun di dunia ini ajarannya juga tidak ada dalam kitab sucinya. Misalnya, Orang Hindu punya istilah untuk teologi mereka itu Brahman Widya. Brahman itu artinya Tuhan, Widya itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang ketuhanan seanalog dengan bahasa Yunani teologiya. Teos itu Allah, Logos, Logia itu adalah ilmu, Ilmu tentang Allah. Begitu juga Islam. Kalau dalam Hindu kata Brahman Widya itu tidak ada di dalam kitab Weda, Itu penamaan yang diberikan oleh teolog-teolog Hindu tentang ajaran iman mereka. Begitu juga Islam. Islam sangat mengandalkan atau mengagumkan apa yang disebut ilmu taukit. Ini kata taukit juga tidak ada dalam Al-Quran. Istilah itu istilah yang muncul dari para ahli agama Islam Untuk menamakan ajaran Islam yang menekankan tentang keesaan Allah. Maka muncul kata taukit. Misalnya dari seorang teolog muslim, Juned al-Bakdati, Itu abad 9. Yang mengatakan taukit itu adalah Mengesahkan Tuhan dari segala yang bersifat baru. Itu muncul ya setelah zamannya Nabi Umat Islam Muhammad SAW. Tidak muncul pada Quran sendiri. Apakah berarti taukit Islam itu salah? Ya kan tidak seperti itu. Judulnya jangan dicari kemudian isinya tidak dipahami, Judulnya dipersoalkan. Begitu juga di dalam iman Kristen. Kata monotheism, Kata triados, Itu muncul dalam konteks ilmu agama-agama. Dan misalnya kata monotheisme itu Muncul dari kira-kira abad 17 namanya Henry Moore. Istilah itu yang memperkenalkan kata monotheisme. Muno artinya satu, Theos, Dan isma. Isma tentang Allah yang satu. Paham tentang Allah yang asal. Nah kata monotheism dari ahli ilmu agama-agama Henry Moore ini Masuk ke vocabulary bahasa Ibrani modern. Monotheism. Itu dari bahasa Inggris monotheism. Monotheism lalu dari kamus bahasa Arab Ibrani kemudian diterjemahkan. Apa yang disebut monotheism itu adalah iman kepada el yang satu. Kepada Allah yang asal. Imunah bi el ikhad. Iman kepada el alah ikhad. Alah yang satu. Tapi kata ikhad itu bahasa Arabnya akhad. Iman kepada Allah yang asal. Atau imunat hajikud. Iman kepada keesaan dalam bahasa Ibrani. Karena itu kamus Arab Indonesia. Maka ungkapan imunah bi el ikhad. Diterjemahkan dengan al iman bi ilahin wakid. Iman kepada Allah yang asal. Atau at-tawhid. Jadi kata itu menjadi kata dalam kusa kata ilmu agama. Yang tidak muncul dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri. Juga tidak muncul dalam Alkitab. Tetapi ketika orang mengatakan. Kulhu Allahu akhad. Katakanlah dia adalah Allah yang asal. Allahu somat. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulat. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufwan akhad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu disebut tawhid. Jadi intinya itu, ajarannya itu dinamakan tawhid. Begitu juga dalam iman Kristen. Seperti kata tawhid dalam Islam itu munculnya setelah masa kemudian. Trinitas itu adalah pengungkapan tentang monotisme tadi. Makanya ketika bicara tentang tawhid itu kalau di dalam kamus Ibrani Arab tadi. Al-iman bi'illahin wahid. Kalau Anda membaca pengakuan iman Kristen kan diawali begitu. Ya, kalau di dalam bahasa Arab di gereja ortodokoptik, ortodok Syria, ortodok Yunani yang di Timur Tengah. Itu kan selalu nu'min bi'illahin wahid. Aku percaya kepada sembahan yang esah. Allahul ab'alah sang Bapak kolikus sama'i wal'ar. Yang menciptakan atau sang pencipta langit dan bumi. Kulu mayuro wa malayuro. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi ungkapan al-iman bi'illahin wahid. Nu'min bi'illahin wahid. Uminu bi'illahi wahid. Itu ada dalam pengakuan iman Kristen. Dan itulah yang disebut iman kepada keesaan Allah. Yang disebut emunat hajihud dalam bahasa Ibrani. Jadi istilahnya itu, judulnya itu. Memang tidak ada dalam kitab suci. Tapi maknanya sama ketika Yesus ditanya. Hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Ini yang dikenal dengan hukum yang paling utama. Hukum yang terutama dari semua hukum yang ada. Misfah harisonah. Rison itu yang pertama. Makanya rison itu artinya ekhat. Yom rison hari pertama sama dengan yom ekhat. Ya kemudian jadi bahasa Arab paralelnya adalah yom ul akhat. Terus jadi bahasa Jawa. Dino akhat ditambahi akhat kliwon, akhat pon. Itu orang Jawa yang nambah itu. Tapi kata akhat dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Mungkin karena orang Jawa tidak bisa ngomong huruf ha. Ya huruf ha itu dia baca k. Akhat dibaca akhat. Itu kan proses apa namanya pronunciation yang terbatas. Kemudian Yesus menjawab apa? Hukum yang paling utama. Yang dikutipnya adalah kitab ulangan pasal 6 ayat 4. Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Ekat. Itu kalau orang Yahudi reform. Yahudi juga ada namanya Yahudi reform. Mirip-mirip protestan. Itu membacanya dilakukan tapi dengan lagu mirip Dunri Mifasol. Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Ekat. Tapi kalau orang Yahudi yang ultra ortodoks. Jadi di Kristen ada Kristen reform. Golongannya Pak Stepentong itu reform. Ada juga Kristen ortodoks. Kalau di Solo ada Romo Alex itu Kristen ortodoks. Itu bacaannya mirip pengajian Yahudi. Kalau orang Yahudi kan membaca Sima itu. Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Ekat. Orang Yahudi itu seperti itu. Jadi artinya dari awal kekisahan itu tumbuh. Berakar dari monotisme Yahudi. Dimana hukum yang terutama itu adalah Sema Yisrael. Adunai Elohenu Adunai Ekat. Dan perintah di antara 10 perintah Tuhan. Di Sinai bunyinya juga itu. Jangan ada padamu ilah-ilah lain-lain di hadapan hadiratku. Jadi clear soal teritunggal itu bukan bicara tenang tiga Tuhan. Tapi bicara tentang Allah yang esah. Nah saudara-saudara. Makanya jelas kalau dikatakan yang dipersoalkan judulnya. Ya memang judulnya tidak muncul pada teks-teks Alkitab. Sebagaimana judulnya iman kepada Allah yang esah dalam Islam. Yaitu Tauket juga tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kan intinya ada. Begitu juga ketika bicara tentang Allah yang esah bagi orang Kristen. Itu ya adalah Allah yang esah yang menyatakan diri dalam Bapak, Putra dan Roh Kudus. Makanya kalau orang-orang Kristen membaca doa itu diawali biasanya kalau di gereja ortodok. Baik ortodok Yunani, ortodok Syria, ortodok Koptik. Itu ya kalau bahasa Yunani. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Yaitu Allah yang esah. Amin. Lalu di dalam bahasa Suryani. Bahasa yang dipakai oleh Kristus. Yaitu bahasa Syriak Aramaik. Itu adalah Bishem Abu Wibru Wirruha Kadiso Hat Aluhu Sariru Amin. Terus diterjemahkan dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ilahul Kudus. Al-Ilahul Wahid. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi nama Bapak. Wal-Ibn dan Putra. War-Ruhil Kudus dan Roh Kudus. Al-Ilahul Wahid. Amin. Yaitu Allah yang esah. Di Israel ada jemaat yang namanya Mesianik Juis. Orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, percaya Mesias. Atau Katulim Ifrim. Orang-orang Katulik yang berbahasa Ibrani. Itu baru diresmikan zamannya Paus Yohannes Paulus II. Diberikan pejabat gereja setingkat uskup untuk mengurusi orang-orang Yahudi yang beriman kepada ajaran Katulik. Namanya Katulik Ibrani atau Katulim Ifrim. Itu diakui oleh pemerintah Israel. Itu kalau membaca juga sama. Beshem ha'ab we'haben wir'ruah ha'kodes iluhim e'hat. Atau ha'iluhim e'hat. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Yaitu Allah yang Asa. Nah kata Tritunggal sendiri. Itu bahasa Yunannya Triados. Sebagaimana kata Taukit juga muncul kemudian setelah hal Quran. Begitu juga kata Tritunggal juga muncul kemudian setelah hal Kitab. Yaitu ketika seorang Bapak gereja dari Syria namanya Marteofilus Al-Antaki. Atau Teofilus dari Antioquia. Kira-kira tahun 170-an atau 180 dia menulis dalam bukunya yang menegaskan Allah itu adalah Bapak atau Allah itu firmannya Allah dan roh kebijaksanaannya. Dalam ungkapannya yang terkenal yang berbunyi Triados, Triados, Hoteos, Kehologos Auto, Kehtesopias Auto. Yaitu Triados, Tritunggal yang adalah Allah firmannya dan roh kebijaksanaannya. Itu diungkapkan baru kira-kira abad kedua Masai. Tetapi ajarannya jelas dari Alkitab. Maka ketika Yesus memerintahkan, baptiskanlah mereka dalam nama apa? Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Matius pasal 28 dan 19 yang tadi kita sudah kutipkan. Nah saudara-saudara di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani Koine, kata yang diterjemahkan nama itu bentuknya tunggal. Tapi terdiri dari Bapak, Putra dan Roh Kudus. Tidak pernah dikatakan di dalam nama-nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Tetapi di dalam nama, satu, tunggal. Estu Onoma. Di dalam satu nama, Topatros, Bapak, Keto Iu Keto Agiu, Penefmatos, Putra dan Roh Kudus. Makanya di dalam tradisi gereja ortodok, selalu ditegaskan Bapak, Putra dan Roh Kudus itu. Eisteos, Al-Illahu Wahid, Elohim Echad. Karena apa? Karena kata namanya itu tunggal. Tidak jama, bukan estu onomata, tapi estu onoma. Satu nama. Bapak, Putra dan Roh Kudus. Karena itu perumpamaan seperti apa yang paling mudah Pak? Ya kalau bicara tentang Tuhan ya enggak ada yang mudah sebetulnya. Tapi untuk mendekati kebenaran, bisa digunakan perumpamaan. Misalnya ya, manusia terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Ketika Anda melihat seseorang, bentuknya itu fisiknya. Kalau Tuhan kan tidak fisik. Tuhan itu metafisik. Di sebalik yang fisik. Kalau Tuhan itu meta, kalau kita ini fisik. Karena kalau hari ini saya ada di Solo, tidak bisa ada di Malang. Karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan itu metafisik. Kalau Tuhan sekarang ada di Amerika, apa enggak bisa di Solo? Masa Tuhan terbatas oleh ruang dan waktu? Makanya ada orang yang jumawa sekali mengatakan, kalau Yesus itu firman Allah, firman Allah itu satu dengan Allah. Waktu Yesus turun ke dunia. Terus kenapa saya bilang? Apa di surga jadi kosong? Loh kosong itu kan bakpau, undi-undi, lopes itu kosong. Ada tiga lopes, tiga undi-undi, Anda makan satu, tinggal dua undi-undi, karena itu benda. Tapi kalau Tuhan kan masak disamakan dengan begitu. Nah logikanya saksifan enggak sampai kalau urusan begini. Misalnya dia mengatakan, kalau kami disuruh percaya Yesus itu adalah Tuhan, dalam makna Tuhan kami bisa percaya. Tapi kalau Jesus is God itu tidak ada dalam Alkitab. Mana ada Alkitabnya? Yesus itu adalah Allah. Dulu Pak Niko punya lagu itu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Kalau Yesus itu Tuhan, it's okay Pak. Tapi kalau Allah itu di mana ayatnya? Jawablah sama orang Kristen. Itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Nah stop dulu Pak. Kenapa harus di stop? Kasih perbandingan. Kalau Markus bersama Yohanes, apakah Yohanes adalah Markus? Ya jelas bukan. Lalu dia nanya, kalau firman bersama Allah, apakah firman itu adalah Allah? Ya iya. Loh kenapa kok satunya bukan satunya iya? Ya karena kalau Markus, kalau Matius itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. tapi sekarang saya mau katakan, kalau rohmu bersama-sama dengan kamu bisa enggak? Bisa. Lohmu apa makhluk lain selain kamu? Ya enggak lah, iya makanya. Jadi kalau saya mengatakan, di ruang ini tidak ada orang lain selain saya, apa rohmu enggak termasuk? Ya kalau selain saya itu kan artinya manusia lain. Tapi kalau bicara dalam unsur-unsur tentang diri kita yang satu, ketika saya mengatakan saya datang Pak, berarti saya ya termasuk pikiran saya, termasuk roh saya. Tidak mengatakan, Pak saya janji mau datang, tapi roh saya enggak ikut Pak. Saya tinggal di rumah, enggak bisa memanusia terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Gitu loh pandangannya. Jangan keliru. Alkitab menegaskan, tidak ada ilah lain kecuali aku, dalam kitab Nabi Yesaya. Ya itu betul. Kenapa ada Bapak Putra dan Roh Kudus? Gini loh, Putra itu firman Allah. Roh Kudus itu roh Allah. Jadi saya umpamakan, kalau Allah pernah ada enggak tanpa firmannya? Ya enggak pernah lah, selalu ada bersama firmannya. Ada waktu saya siaran di sebuah televisi lokal di Kediri. Jadi televisi itu menarik, televisi lokal, tapi boleh ada interaksi dengan penonton. Jadi dia masuk ke meja redaksi itu, ada moderatornya, ditanya, Pak Bambang, dia terang-terangan mengatakan, kami ini dari saksi Yofa. Sekarang boleh enggak kami berkata begini, Pak kenapa Bapak selalu mengatakan Allah dengan putranya? Putra itu firman saya bilang, itu kiasan. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai putra tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Monogenes Patros, putra tunggal Bapak. Itu kiasan dari Logos atau firman. Boleh enggak kami hanya menyembah Allah, tanpa menyembah firmannya? Kami hanya menyembah Allah, tanpa ada rohnya. Terus saya bilang begini, kamu percaya sama saya? Sehingga kamu sekarang mendengarkan saya, ngomong di televisi ini. Ya percaya Pak, ketika kemudian kamu nanya kepada saya, Pak Bambang izinkan saya percaya dengan Bapak, tapi pikiran Bapak enggak saya percayai. Rohnya Bapak enggak saya percaya. Kalau saya enggak ada roh, kan saya almarhum. Gimana sih kamu itu? Kamu percaya sama saya, lalu kamu menolak pikiran saya, menolak roh saya, enggak mungkin, karena saya itu satu paket. Dengan pikiran saya dan roh saya, itu gambaran paling mudah. Selebihnya enggak mudah lagi. Bukan Anda tanya misalnya, roh, kamu percaya roh itu ada di saya. Buktinya apa? Fenomenanya. Saya bisa bicara, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berjalan-jalan. Itu menunjukkan saya hidup. Lah orang hidup itu cirinya, melihat, mendengar, berjalan-jalan, itu kan hidup. Ya kan? Orang hidup karena apa? Punya roh. Lah kitab mengatakan roh Allah itu sudah cukup, mengatakan Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha hidup itu cukup, dikatakan roh Allah. Gitu loh. Jadi tritunggal itu kalau diistilahkan oleh Bapak Gerija yang berbahasa Arab ya, itu namanya Abdul Masih Al-Kindi. Dia menulis kira-kira tahun 800 Masai dalam bahasa Arab. Judulnya Risalah Abdul Masih Al-Kindi. Dia orang Irak, orang Bagdad. Dia menulis bahwa Al-Ab wal-ibn warohil kudus, Bapak putra dan roh kudus, tidak lain daripada Allah, wa kalimatuhu warohil kudus, Allah dan firmannya dan roh kudus. Dan Allah firmannya dan rohnya itu merupakan sifat datiyah, sifat yang merujuk kepada keberadaannya Allah. Ada agama lain yang mengatakan Allah itu ada, tapi ayatnya Allah itu ada, tidak ada. Kata ada itu sendiri tidak ada dalam kitab cucinya. Tetapi, ciri-ciri yang menunjuk kepada keberadaan ada, misalnya maha melihat, maha mendengar, maha kuasa. Ya, itu ada. Alkitab justru mengungkapkan istilah yang tidak ada itu, didalami, direfleksikan, diungkapkan dengan sangat-sangat jelas. Makanya Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, eh yeh asher eh yeh. Aku ada yang aku ada. Apa maknanya aku ada yang aku ada? Aku adalah aku sendiri. Tetapi aku ada, itu bukan hanya ada hari ini, tidak ada kemarin. Bukan hanya ada kemarin, tidak ada hari ini. Bukan hanya tidak ada hari ini, tapi tidak ada besok, tidak. Tetapi dia ada, sudah ada, dan akan seterusnya ada. Itulah yang disebut doa adon ha'olam. Nah itu jadi, kekrisenan itu punya kesinambungan langsung dari Yudaisme. Doa adon ha'olam, adon ha'olam, adon itu Tuhan. Ulam itu yang kekal. Bapak atau Tuhan yang kekal. Itu disebutkan, Doa inilah yang kemudian, sebagai orang Yahudi, oleh Rasul Yohanes, disebutkan dalam kitab Wahyu Pasal 1, ya delapan. Akulah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini menekankan apa? Menekankan keberadaan Allah yang kekal, yang dulunya ada, kini ada, dan seterusnya ada, dia yang maha kuasa. Jadi Allah itu kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, tetap sama, tetap ada. Kalau dulu, Tuhan bisa membuat keajaiban, keajaiban, mujijat-mujijat, sekarang pun itu ada. Besok pun ada. Karena itu menandai, kemaha agungan, kemaha adaan Allah. Jadi adanya manusia, dengan adanya Tuhan beda apa enggak? Ya beda. Kalau adanya saya, setelah 31 Maret 1964, sebentar lagi sweet saya, sweet tak, sebentar lagi, sekarang belum, masih kurang dua tahun lagi. Sebelum itu saya enggak ada, setelah itu baru saya ada. Keberadaan saya diawali oleh waktu. Keberadaan Tuhan tidak diawali oleh waktu. Di dalam kekekalan Allah itulah, Allah selalu berdiam, berdiam kekal bersama-sama firmannya dan rohnya. Makanya bersama-samanya Allah dengan firmannya dan rohnya, tidak sama dengan bersama-samanya Matthews dan Markus. Karena Matthews dan Markus, itu diikat oleh ruang dan waktu. Kalau sekarang Markus ada di Solo, tidak bisa pada waktu yang sama, dia ada di Los Angeles. Kalau Matthews sekarang ada di Jogja, tidak bisa pada waktu yang sama, dia ada di Jakarta. Makanya karena manusia ada ruang, ada waktu yang mengikatnya, makanya ada kekosongan. Kalau Tuhan apa pernah kosong? dua, tiga orang hadir, engkau akan ada bersama kami. Sekarang engkau lihat sendiri Tuhan, di Solo ini sudah berkumpul lebih daripada seratus orang. Sesuai dengan janji firmanmu, engkau sudah siap hadir. Tapi kok belum hadir-hadir? Sampai sekarang kok belum ada tanda-tanda mujijat. Kami sudah berdoa lama sekali. Terus kita konfirmasi, Tuhan sudah sampai mana? Masa begitu? Itu bukan Tuhan namanya. Terus Tuhan menjawab, maaf anak-anakku, hari-hari terakhir ini saya sibuk sekali. Karena di Los Angeles, KKR tidak pernah selesai. Jadi hari ini saya hadir di gereja A, hari berikutnya di gereja B, maaf belum ada waktu ya. Masa Tuhan begitu? Kalau Tuhan begitu terikat oleh ruang dan waktu. Jadi ketika firmannya turun ke dunia, Allah tidak pernah kosong firman. Lah kok bisa? Lah kenapa tidak bisa, wong Allah kok? Segala sesuatu yang bersifat non-fisik, itu tidak bisa diukur dari ukuran fisik. Satu contoh misalnya, pikiran saya satu dengan saya. Pikiran saya kemudian direkam lewat kaset video itu. Videonya di live streaming kepada ribuan orang yang menonton. Misalnya, lalu orang menonton layarnya HP atau layarnya televisi. Saya sedang ibadah di gereja pengharapan Allah bersama Pak Bambang Nursena. Mana Pak Bambang? Sebentar lagi habis pujian, ini Pak Bambang sedang berdoa misalnya. Yang mana yang pakai baju batik itu? Benar apa salah? Itu betul. Tetapi bukan hakikat saya. Hakikat saya tidak di layar TV itu. Itu adalah penampakan atau kehadiran saya lewat teknologi. Bahkan ketika saya berceramah seperti ini, seluruh Indonesia bahkan dari ujung-ujung dunia, bisa mendengar waktu London jam berapa, waktu LA jam berapa, waktu Jakarta, waktu Bengkok jam berapa. Banyak jemaat Indonesia yang menyaksikan, saya sedang berkotbah di gereja di Solo ini. Itu Pak Bambang yang itu baru kenal saya. Baru tahu. Tapi kan bukan hakikat saya. Hakikat saya ada di sini. Jadi apa saya kosong karena kehabisan pikiran. Karena ditonton oleh 1 juta orang pada waktu yang sama. Ini kan pikirannya Pak Bambang. Yang satu dengan pikiran saya itu bukan kasetnya, atau bukan videonya, atau bukan layar HP, atau bukan layar televisi. Yang satu dengan saya pikiran saya. Tetapi penjilmaan pikiran saya lewat dunia medsos itu tidak langsung kehadiran saya secara hakiki. Hakikinya saya adalah saya. Firman menjadi manusia. Apa surga kekosongan firman? Ada loh orang yang tidak paham-paham itu kadang-kadang ya saya itu ya kadang-kadang tidak sabar juga. Tapi setiap saya diingatkan tidak sabar, ingat kamu kalah sama setan. Setan itu sifat utamanya hanya sabar. Pinter enggak setan itu. Kadang-kadang setan itu enggak bisa menyesuaikan teknologi kita. Karena enggak pernah belajar IT setan itu. Ya itu? Tapi setan itu sifat utamanya apa? Telaten. Jangan kan kok kita ya. Kristus sendiri ketika dia gagal mencobai Kristus. Bukan Tuhan atau kealahan yang dicobai, kemanusiaan yang dicobai itu. Dia menunggu waktu yang baik. Tidak putus asa dia menunggu waktu baik. Jadi kalau saya putus asa, saya kalah dengan setan. Sepinter apapun manusia, kalau dia tidak telaten kalah dengan setan. Setan enggak terlalu pinter, tapi telaten. Menangan. Makanya jangan mau kalah dengan setan. Termasuk setan itu pinter begal manusia. Begal itu enggak artinya. Begal itu nyekat di pinggir jalan kayak buto cakil. Yang dibegal setan itu bukan hanya orang yang mabuk, narkoba, orang yang main perempuan di tempat-tempat yang tidak benar. Bukan hanya itu. Setan sekarang ini punya mainan baru, ganggu orang-orang beragama. Nah ini setan sekarang. Jurus terbaru ganggu orang-orang beragama. Karena apa? Karena agama semua dimetsoskan. Sudah perang-perang dimetsos. Nah ini kesenangan saya. Yang perang-perang, yang konflik-konflik, yang menghujat-hujat, yang merendahkan orang lain itu kan makanannya setan. Makanya hati-hati kalau bermetsos. Hindari dirimu dari mengutuk orang lain. Mencelah, itu sifatnya setan. Nah makanya supaya kita tidak terpengaruh setan, frekuensinya harus beda dengan setan. Ya tau? Frekuensinya tau cun. Kalau anda dibegal buto cakil itu. Mandek, 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 satrio. Itu kan? Terus Janoko tidak mau sama bahasanya. Buto, buto, solahmu kurang toto. Itu kan bahasanya kan lain. Bahasanya adem. Setan apa, cakilnya pentahlitan loh lambangnya setan. Mandek, 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 satrio. Begitu kan? Janokonya tenang-tenang saja. Balik aku takun marang siro. Ndi dang kamu. Nyandak dongko. Tum rapi, buto dongko. Tum rapi, satrio, wismo. Wah ada bedanya. Kalau buto itu ngeleng itu. Tapi kalau satrio punya wismo. Itu artinya apa? Bahasanya dibedakan. Makanya kalau dia teriak-teriak terus anda teriak-teriak. Podo frekuensi ini. Setannya melebu. Berarti enggak? Loh, kenapa saya katakan setan itu suka mengganggu orang beragama? Karena tahu manusia jatuh pertama kali dalam dosa. Itu karena dia ingin seperti Allah. Nah ingin seperti Allah itu kan religius itu. Bukan manusia jatuh ke dalam dosa itu karena kepingin harta benda melimpan. Tidak. Tapi karena ingin seperti Allah. Kamu tidak bisa mati. Kamu akan abadi seperti Allah. Seneng dong. Nah disitulah kejatuhan pertama. Karena manusia itu adalah homo religius. Punya bakat spiritual. Punya bakat agama. Sekarang setan tidak pernah ganggu-ganggu lagi yang di tempat diskotik. Karena kebanyakan gedung dikosik sekarang sudah jadi tempat ibadah. Karena sudah jadi tempat ibadah. Wah ini frekuensinya kok beda. Tidak kerasan. Begitu orang kersen main di medsos ngutuk-ngutuk orang lain. Wah frekuensinya sama. Setannya melasuk kepala-kepala kita. Karena apa? Setan itu juga percaya kalau Allah itu saw. Yakobus pasal 2.19. Kamu percaya Allah itu satu. Itu baik. Apa itu salah? Tidak. Itu baik. Tapi kalau hanya itu setan-setan pun percaya itu. Dan gemetar karena itu. Kenapa kok setan itu percaya Allah itu? Saya sekedar ngomong Allah itu sah. Satu, dua, tiga kan bisa ngitung. Tapi iman tanpa perbuatan. Makanya setan itu kan cuma berteori Allah itu satu, Allah itu satu. Tapi karena tidak melakukan perbuatan sesuai dengan imannya. Disitulah dia jatuh. Karena apa? Iman tanpa perbuatan mati. Makanya ada isis. Benar enggak? Benderanya saja tidak ada ilah selain Allah. Tapi membunuh orang seperti membunuh binatang. Bohong. Menyebar huk. Itu kan menjadi cara-caranya setan. Nah ingat ya. Ketika anda diajak-ejak Allah hanya satu, Allah hanya satu. Ingat setan juga percaya itu. Ingat cerita saya tentang Buto Cakil tadi. Yaitu Buto Cakil mbegal Janoko. Tapi Janoko itu pinter. Tidak mau disamakan kelasnya dengan setan. Makanya kalau Buto-Buto sabrangan itu. Itu kan biasanya pakaiannya kan hitam, putih, lorek-lorek itu kan. Jam songom lebu kotak. Bleng. Itu dante riwayatmu. Tapi kalau Satrio bajunya batik. Begini tancep kayon sampai isu ramati-mati. Makanya manusia itu jangan hitam putih pola pikirnya. Tadi saya cerita. Mungkin Pak Mongol salah dalam soal Yesus tidak terdetek antara umur 12 sampai 30 tahun. Tapi dalam hal lain dia benar. Jangan menghantam kromoisme. Anda suruh melayani gereja setan, satanic jadis. Mesti belajar dari Pak Mongol. Karena dia pernah jadi penganutnya di situ. Kemudian bertobat. Kalau dia salah dalam satu hal, bisa kita perbaiki. Tapi bukan kemudian malah di ledek, malah di olok-olok. Malah di stres-streskan. Itu kan bukan bahasa manusia itu. Mongol stres. Itu setan yang mengatakan stres-stres itu. Oh dia tidak stres kok dikatakan stres. Kurang benar bukan berarti dia stres. Kurang benar karena pengetahuannya belum di situ. Bukan berarti dia bodoh loh. Dia pintar, tapi itu bukan bidangnya yang dia masuki. Paham yang saya maksud. Jadi jangan suka menghantam kromoisme. Gebiah-uyah bodohasini kalau orang Jawa itu. Jawa Timur itu terkena sekali gebiah-uyah bodohasini. Kalau di Yogyakarta, Adiningrat, gebiah gulo bodoh. Kalau gini sebab itu gudegnya terlalu manis. Kalau gudegnya ademayem itu enak lah itu. Gurih gitu kan. Solo lebih enak. Itu tapi enaknya lidahnya saya. Belum tentu lidahnya Jogja. Nganggep Solo itu enak gitu loh. Jadi enak bagi siapa dulu. Inilah butuhnya kita memahami manusia. Sesama kita. Itu enggak bisa kita ukur semua dari kepentingan kita. Setiap orang itu memiliki sudut pandang. Nah itu yang pertama. Jadi secara hakiki Allah bersama firmannya dan rohnya. Roh Allah dan firman Allah itu harus sama kekal dengan wujudnya. Harus sama kekal dengan eksistensinya. Sebab kalau roh Allah pernah tidak bersama Allah. Berarti Allah pernah ada tanpa rohnya. Berarti pernah hal marhum. Kalau Allah pernah ada tanpa firmannya. Berarti Allah pernah tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firmannya. Sekali lagi ketika kita bicara Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah. Tidak menunjuk kepada kemanusiaannya yang fisik. Kiai tunggul pulung di abad 19 saja paham. Masa kita yang sudah kenal dunia medsos tidak paham. Kiai tunggul pulung tadi saya katakan. Ketika naik ke Gunung Kelut. Itu beradu ilmu sama Indang Sampurnawati. Wah kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dekwingi. Itu abad 19 tahun 1880-an itu. Buah kemiri itu ibarat sang firman itu baru datang ke dunia. Mengawali tahun masehi. Tapi bisa dipanen dekwingi. Karena sang logos tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Tapi belum menjadi manusia ketika itu. Nah nabi-nabi lain sebelum datangnya Yesus sebagai manusia. Itu menghidupi dirinya dari firman kebenaran tadi. Makanya janji Allah kepada Abraham. Apa yang pertama? Pergilah tinggalkanlah negerimu. Menuju ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Alamatnya belum tahu tapi dia beriman. Itulah iman Abraham. Iman dengan perbuatan. Imannya setan. Iman saja tanpa perbuatan. Maka monotisme yang sekedar mengatakan ala satu, ala satu, ala satu. Itu yang disebut demonik monotism. Atau satanik monotism. Itu monotisme setan yang sekedar bisa mengeja satu, dua, tiga pak gendut naik kuda. Kuda-kuda lari pak gendut ke cemplung kali. Itu dulanan saya waktu saya masih kecil itu. Pokoknya bisa menghitung satu, dua, tiga. Tapi monotisme Abraham berbuat karena imannya. Tuhan memberikan janji. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan termasyur. Kan semua dikenapi. Orang Yahudi kalau berdoa pakai nama Abraham. Baruk ata adunai ilohenu melega ulam iluhi Abraham. Orang Kristen. Inilah silsilah Yesus ketus anak daudan Abraham. Untuk membuktikan Yesus itu memenuhi janji Allah kepada Abraham. Orang Islam pun yang datang paling akhir. Juga mengkaitkan diri dengan nama Abraham. Bener atau tidak itu urusannya orang lain. Bukan urusan kita. Itu loh. Kamasolaita ala sayyidina Ibrahim. Karena ada nama Ibrahim kan. Apapun penghayatannya terbukti bahwa Alkitab namamu akan masyur itu betul. Yang memberkati kamu akan diberkati. Yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itulah berkat yang terakhir yang disebut The Messianic Blessing. Ketika Ismail lahir karena Sarah tidak sabar menunggu saat Tuhan memberikan hagar kepada suaminya. Abraham lahirlah Ismail. Tuhan adil. Ismail kan tidak ikut dilahirkan, tidak mau minta dilahirkan ke dunia. Tapi dia lahir. Bukan salahnya Ismail kan. Makanya Ismail pun dijadikan bangsa yang besar. Iska dijadikan bangsa yang besar. Yaakub dijadikan bangsa yang besar. Tapi janji yang terakhir hanya diberikan kepada Abraham, Ishak, Yaakub. Tidak diberikan kepada Ismail. Coba baca lagi Alkitab. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Diberikan pada Abraham, Ishak, dan Yaakub. Tidak kepada Ismail. Bukan berarti Ismail dilaknati Tuhan. Tidak. Karena Ismail bukan jalur Messianic. Makanya orang Yahudi kalau berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yaakub. Karena jalurnya Abraham, Ishak, Yaakub. Kepada ketiga-tiga yang sebagai Bapak leluhur. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku. Yohanes pasal 8 dan 56. Dan ia bersuka karena ia telah melihatnya. Itulah janji yang ditulis dalam kejadian 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tradisi Tapsir Yahudi pun mengakui itu. Abraham ada di Firdaus sekarang. Makanya dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu. Itu di pangkuan Abraham. Karena Abraham di Firdaus. Sambil dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Abraham menunggu kapan saatnya Allah mendatangkan Yom HaMisyah. Yom HaMisyah, yaitu hari sang Mesias. Atau dalam bahasa Arab, Yume Malka Mesihah. Hari-hari sang Mesias. Ketika Yesus datang dan mengatakan, Abraham bersuka dia melihat hariku. Artinya melihat hari Mesias yang sudah dikenapi. Sesuai dengan janji Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu saatnya orang Yahudi tidak paham. Umurmu belum sampai 50 tahun. Tadi sudah saya jelaskan umur-umur orang Yahudi. Umur 50 tahun itu umur yang sangat penting. Karena itu puncak kedewasaan. Karena itu hitunglah orang-orang Israel antara umur 30 sampai umur 50 tahun untuk bertugas di kemah suci. Nah umurmu 50 tahun, kamu belum berhak memberi nasihat. Kamu belum mencapai kematangan usia untuk memberikan petuah kepada kami. Dengan apa kamu menyamakan dirimu? Lalu Yesus menegaskan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kata sesungguhnya dalam Yohanes pasal 8 dan 58. Itu amin. Amin diulang lagi. Amin, amin. Leguhumin. Prin Avram genistai. Ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dan ego eimi itu mengingatkan keluaran pasal 3 ayat 14. Aku ada yang aku ada. Akulah dia yang maha ada. Karena kata ego eimi itu netral pak. Ego eimi ho hodos. Akulah jalan. Itu kan lazim. Akulah roti dunia. Akulah itu ego eimi. Ya kalau ego eimi dikasih kata di belakangnya itu artinya bisa netral. Tapi kalau ego eimi saja akulah sang ada. Akulah yang ada. Makanya karena itu Yesus mau dilempari batu sama orang Yahudi. Jadi membaca kitab bukan sekedar teks, tapi juga konteks. Yang terakhir. Ketika Yesus dibaptiskan. Kan itu ada seolah-olah tiga yang terpisah pak. Yesus di sungai Yordan. Keluar dari penyelaman air itu. Iya kan? Dia kemudian keluar dari air itu. Dan burung merpati. Roh kudus dalam rupa burung merpati. Dan suara Allah di surga. Engkaulah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kan ada tiga yang terpisah. Inilah Trinitas secara ekonomia. Trinitas di dalam karya Allah dibedakan dengan Trinitas di dalam ontologi atau keberadaan Allah yang kekal. Trinitas dalam karya Allah ini ada dalam diri Allah sendiri. Tapi Trinitas di dalam konteks karya Allah itu penampaan Trinitas di alam ciptaan. Pertanyaannya sekarang. Yang dibaptis itu kan bukan firman Allah yang kekal. Yang dibaptis itu kan kemanusiaan Yesus. Iya kan? Terus burung merpati itu kan bukan roh kudus. Burung merpati juga muncul dalam bentuk fenomena lidah-lidah api. Kalau roh kudus dalam bentuk lidah-lidah api bukan berarti api itu roh kudus. Sebab kalau api itu roh kudus ada rumah kebakaran. Ada roh kudus membakar rumah kan gitu kan? Itu fenomena kehadiran roh kudus. Begitu juga ketika roh kudus turun dalam bentuk burung merpati. Bukan berarti setiap burung merpati adalah roh kudus. Itu simbol kehadiran roh kudus. Jadi yang terikat oleh ruang dan waktu itu simbolnya. Begitu juga Allah bersuara dari surga. Mana alamatnya surga kata orang Buddha? Semua orang lihat ke atas. Padahal kalau anda sudah naik pesawat terbang, langit juga di bawahmu. Surga itu artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan Allah itu mahadir tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Maka tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Orang nanya terakhir kepada saya. Kok Yahudi gak percaya sama tritunggal? Di Alkitab sudah ada kok memang dia gak percaya. Tapi yang percaya juga banyak. Yang gak percaya karena belum memahami bahwa yang disebut Kristus itu adalah hari sang misias. Yang ditunggu-tunggu Abraham. Jadi banyak orang yang monutis. Banyak orang yang percaya kepada Allah itu esah. Tapi imannya baru berhenti pada tahap iman Abraham. Sebelum misteri itu diungkapkan. Itulah yang disebut rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Itulah yang sekarang disingkapkan dengan kedatangan Kristus. Jadi kalau orang lain percaya Allah itu esah, Allah itu esah. Anda sudah tahu modalnya. Itu esah modelnya Buto Cakil Mbikal tadi. Buahnya dari kelihatan. Ngomong Allah itu esah, tapi mati ini wong. Itu yang monutisme ala Buto Cakil alias monutisme gendruwobaiti. Monutisme demit itu tadi yang pertama tadi. Yang kedua monutisme Abraham. Taat tapi tidak tahu alamatnya. Itu monutisme Abraham. Itu rahasia yang masih didiamkan selama berapa cepat. Yang paling akhir adalah monutisme trinitaris yang menghasilkan keselamatan. Itulah iman Kristen kita. Makanya kemuliaan bagi Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Sebagaimana kita menyatukan diri dalam setiap ibadah gereja di seluruh dunia. Yang mendeklarasikan doksa patri ketu'yu ketu'yu penafmati. Al-Masdulillabi walibni waruhil kudus. Al-Ana wa kulu awanin. Wa ilah dahri dahirin. Amin. Segala kemuliaan bagi Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang dan senantiasa. Serta sepanjang segala abad. Amin. Selamat menikmati.